Curug sewu atau air terjun seribu menjadi wisata alam favorit di pelosok Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Lokasinya memiliki hawa dingin yang membuat para pengunjung merasa segar saat berada di tempat ini. Banyak orang yang tertarik datang memang karena kesejukan yang ditawarkannya. Menampu waktu 60 menit dari pusat Kabupaten Kendal inilah Curug sewu. Wisata alam alternatif bagi Anda berlibur di akhir pekan. Dengan jalur yang sudah tertata rapi, akses menuju lokasi termasuk mudah. Baik bagi orang dewasa maupun anak-anak. Curug sewu adalah air terjun tertinggi di Jawa Tengah. Menjulang setinggi 45 meter yang mampu memikat barang siapa yang memandang. Ya pertama kali hari ini mas saya. Tengah hari gimana itu mas? Ya viewnya cukup indah di turun. Yang paling menarik apa? Air terjunnya? Air terjun gimana? Iya. Sangat indah pak. Sangat indah sekali. Oh, itu tinggi gitu? Iya. Buka setiap hari Curug sewu ramai dikunjungi tiap air pekan. Nah, keintahannya bisa dinikmati dari gardu pandang atau gardu kecil di pinggir air terjun. Khusus di musim hujan, wisatawan dilarang bermain di bawah Curug karena derasnya debit air. Itu kan bawahnya langsung air terjun dua. Takutnya kalau kepeset kan langsung jatuh juga. Pernah kejadian juga sih. Makanya kita larang. Kedepatnya semoga ada pengembangan gimana bisa air terjun diimpati oleh pengunjung. Untuk masuk ke sini cukup membayar 7.000 rupiah dan kita bisa menikmati seluruh fasilitas yang disediakan. Yusuf Anggara melaporkan untuk NET. Terima kasih sudah menonton!